ini kita akan membersihkan ketika banyak kutunya ya sama apa? telur kutunya biar mudahin atau digunting yang ada ini nya nih, dikit-dikit biar telur kutunya itu makin lama itu gak makin merempet seperti ini, potong biar bersih, nanti kan dia bisa nunggu lagi, jadi yang bagus bisa juga dengan cara seperti ini nih, pakai solasi seperti ini pakai solasi seperti ini dibersihin ya, kutunya, nah seperti ini nih, ini akan nempel tuh ini telur kutunya, lihat tuh, telur kutunya banyak sekali tuh, nah diginiin terus nih, dia akan nempel dan akan nempel di solasi seperti ini ini caranya seperti ini juga harus telaten ini pertama sekali dulu kayaknya tuh, telur kutunya tuh banyak sekali, nah kayak gini setiap hari-tap giniin, setiap hari pakai solasi telaten, lama-lama hilang, sama dipotong dikit-dikit, nanti kan dia akan nunggu lagi seperti ini, ya nah berhubung dengan kutunya banyak jadi cara untuk memberikan kutu diseprotak air biasa kayak gini nah, kalau diseprotak air kayak gini ini kutu akan kelihatan dia gak bisa bergerak lihat kutunya nih, lihat kutunya lihat kutunya ya nih, lihat kutunya dia gak bisa bergerak nih ini akan jadi dia mudah sekali diambil kutunya seperti ini ini kutunya kelihatan tuh nah, seperti ini caranya seperti ini teman ini kutunya nih nah, ini kutunya nih kutunya ya nah matiin kita sempat lagi cari kutunya nah, ini ada lagi nih gede sekali ini kutunya nih seperti ini nah ini akan kelihatan kutunya nih kelihatan ya nah, ini kutunya oh, terbang kutunya bisa terbang ternyata kutunya bisa terbang nah matiin lagi jadi kita harus teraten karena kutunya kita tuh banyak lagi hamil ini ini ada lagi nih seperti ini ya camatan importnya seperti ini kutunya kita tuh banyak sekali nah, ini ada lagi nih ini seperti ini teman-teman nih, seperti ini ini di dekat buntut ini sini kita bersin dulu bersin dulu kutunya ayo ini ada lagi nih teman-teman nah hmm hmm kelihatan kan kutunya tuh jadi kalau basah seperti ini dia bisa bergerak jadi ngambilnya mudah nah ngambilnya mudah sekali nah, ini dia nah, kena lagi tuh kena lagi ya hmm jadi jadi seperti ini ya cara membersihkan kutu jadi sangat mudah sekali hmm gampang sekali teman-teman nah, seperti ini nah, itu kena lagi tuh hmm oke sekian dan terima kasih nang-tang-tang-tang